Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang-orang malang dan asing datang untuk menyerang gua pemakan bintang? Dengarkan arti perang darah, orang-orang miskin dan aneh tidak hanya tidak menyerang gua pemakan bintang, tetapi juga melindungi gua pemakan bintang. Klan Tauti. Benarkah? Apakah orang-orang miskin dan asing akan begitu baik? Perang darah mengubah emosinya. Mustahil, saya tidak percaya. Para dewa dari empat kekuatan tidak mau mempercayai kata-kata Sue Sang. Segera, pemimpin kedua. Kuil Sanwang mencibir, jangan tertipu oleh perang darah. Semua orang tahu watak seperti apa dia. Dia hanya memaksa kita mundur dengan dali melindungi gua pemakan bintang. Membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata, dan para dewa serta raja dari beberapa kekuatan lainnya segera merespons. Oleh karena itu, wakil pemimpin Sektesie juga berseru, kedua pemimpin itu benar. Perang darah jelas datang untuk merampok gua pemakan bintang, tetapi dia ingin menutupinya. Bukankah itu gaya mereka melakukan hal-hal yang kotor dan kotor, dan berbicara dengan suara tinggi? Dengan kedua juru mudi mengungkap wajah sebenarnya dari perang darah, keempat kekuatan telah menjadi musuh bersama. Samar-samar, mereka bahkan melakukan upaya bersama untuk menganggap orang miskin dan asing sebagai musuh. Sue Sang langsung marah, dan berkata dengan dingin, kamu bajingan, jangan berdarah-darah. Jika Anda jatuh ke dalam sumur dan membunuh batu itu, Anda akan menempati gua pemakan bintang untuk waktu yang lama. Mengapa menunggu sampai hari ini? Itu karena kalian, para bajingan, berniat merampok gua pemakan bintang. Kita harus melawan. Semua orang tahu bahwa orang miskin dan orang asing serta orang taoti saling membantu. Bagaimana Anda bisa memutarbalikan fakta? Blutsang berkata bahwa keadilan sangat menakjubkan, hampir membuat orang-orang malang yang malang percaya. Namun pelindung Dharma Agung Istana Suanyang mengelus janggutnya dan berkata sambil mencibir, alasan mengapa Anda menunggu sampai hari ini, ketua klan Sue Sang, apakah kita semua tahu alasan mengapa kita perlu menutupinya? Menurut Raja, kamu dan pelindung Dharma Kanan sama-sama terluka parah oleh Long Tian. Saya khawatir kamu baru saja pulih dari cederanya dan meninggalkan celah baru-baru ini. Sue Sang semakin marah, dan matanya penuh amarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, pencuri yang tidak tahu malu, dia dengan ceroboh memfitnah kursi ini. Tampaknya jika Anda tidak memberi Anda beberapa pelajaran, Anda akan melupakan prestis se-kursi ini. Ketika suara itu jatuh, perang darah tiba-tiba pecah sepuluh keberhasilan. Kekuatan, dan seluruh tubuh menyemburkan kabut darah, menutupi seluruh jurang. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tinjunya sulit untuk diledakkan. Dia memukul dua tinju sebesar gunung. Tiba-tiba, jurang yang berjarak ratusan mil di sekitarnya terhalang, ruang menjadi padat dan kekuatan ilahi mengalami stagnasi. Kekuatan ilahi yang tak terlihat menekan kekuatan empat kekuatan, membuat semua orang merasa tidak nyaman dan bermartabat. Pelindung Dharma Istana Suanyang, yang ditutupi oleh dua kepalan tangan, bahkan mengubah wajahnya. Dia dengan cepat mengepalkan epi dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Suantian tidak akan mati. Pelindung Dharma Agung Istana Suanyang adalah Raja Dewa di puncak delapan tingkat. Dalam kemarahannya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong pedang ringan dengan panjang ribuan kaki, membawa lebih dari seratus jenis hukum Sinto, yang juga megah. Langit gelap terpotong oleh cahaya pedang, memperlihatkan lapisan retakan kosong. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya pedang kianzang bertabrakan dengan kedua tinju, membuat benturan yang memekakkan telinga. Meskipun, cahaya pedang kianzang dan tenda tinju runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi miliaran keping cahaya ilahi. Tapi pukulan lain, atau simpul padat memukulnya. Bang! Dalam suara yang teredam, perisai ajaib pelindung Dharma Agung Istana Suanyang dikalahkan, dan baju besinya penyok, dan mulutnya meludahkan darah dan terbang kembali lebih dari 10 mil jauhnya. Sue Sang dikalahkan pelindung Dharma Agung Istana Suanyang menggunakan gerakan perang darah, yang membuat para dewa dari empat kekuatan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Namun, Sue Sang juga ingin membentuk kekuatan yang kuat untuk menakuti empat kekuatan. Dia juga melambaikan tangannya dan membuat dua telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Dia menepuk masing-masing dua master aula-aula angin dan wakil kepala Sekte Sye. Beberapa dewa kuat di aula angin tiba-tiba mengubah wajah mereka dan segera bergandengan tangan untuk mengucapkan mantra untuk melawan cahaya darah. Kempat Raja Dewa Sye Zong melakukan hal yang sama. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Sue Sang. Suara, bangka, dan bang-bang, meledak, dan langit di atas jurang tiba-tiba menjadi kacau. Tangan besar cahaya darah dan kekuatan sihir manusia hancur berkeping-keping, memercikkan ratusan juta keping cahaya ilahi, menggulung gelombang kejut yang dahsyat, meledakkan semua kapal Senzu dengan goyah. Untungnya, Sye Zong dan Raja Dewa Istana Angin semuanya memblokir serangan Sue Sang. Namun, orang-orangnya terbuat dari tanah abu-abu dan wajah abu-abu, sebagian wajahnya tidak bisa digantung, momentumnya juga sedikit lemah. Pada saat itu, kekuatannya sangat besar. Keempat kekuatan tersebut frustasi sehingga tidak berani melontarkan sarkasma tentang perang darah. Sue Sang merasa puas, mengambil kembali kedua tangannya dan tersesat di belakangnya, dan berkata sambil mencibir, ini hanya untuk memberimu pelajaran, beritahu kamu seberapa baik atau buruknya. Kursi ini akan memberimu waktu untuk membakar dupa, dan pergi segera ke sini. Jika ada yang tidak menyerah, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Segera setelah ini dikatakan, jurumudi dari empat kekuatan penuh dengan amarah dan mata mereka hampir pecah. Mereka saling memandang dan dengan cepat berbisik secara rahasia untuk membahas tindakan pencegahan. Cedera Sue Sang telah pulih seperti yang diharapkan. Dalam hal bertarung sendirian, tak satu pun dari kita yang menjadi lawannya. Orang tua ini benar-benar licik dan tercelah. Dia bahkan ingin memonopoli gua pemakan bintang dengan dali melindunginya. Meskipun kita semua tahu wajah asli Sue Sang, dia bersikeras bahwa dia melindungi klan Taoti. Kita tidak bisa membantunya. Hadirin sekalian, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk mengesampingkan prasangka kita dan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Ya, jika kita tidak bersatu, kita tidak akan mendapatkan sehelai rambut pun, kita akan dirampok oleh perang darah. Saya setuju. Saya juga setuju untuk membuat aliansi. Dalam waktu singkat, jurumudi empat kekuatan memutuskan untuk membentuk aliansi untuk sementara waktu untuk melawan orang-orang miskin dan asing. Wakil kepala keluarga Xie Zong memelototi Sue Sang dan berkata dengan suara yang dalam, Sue Sang, kuakui aku bukan lawanmu. Xie Zong tidak bisa mengalahkan orang miskin dan aneh. Tapi kami berempat telah membentuk aliansi untuk melawan orang miskin dan aneh. Ham tidak peduli seberapa kuatnya Anda, sulit untuk mengalahkan empat kaki dengan dua kepalan tangan. Master Aula kedua dari Aula Angin mengangguk setuju dan mencibir, dalam hal jumlah orang, keempat keluarga kami pasti jauh di depan Anda. Apakah Anda ingin mengusir kami dan memonopoli gua pemakan bintang? Mimpi. Pelindung agung Istana Suanyang dan kedua pemimpin Kuil Sanwang juga memperjelas posisi mereka satu demi satu. Tiba-tiba, situasi di lapangan berbalik. Kekuatan keempatnya melawan perang darah, tampil penuh percaya diri, bahkan meredam arogansi perang darah. Sue Sang mengerutkan keningnya dan berkata dengan seringai mematikan, haha, beraninya kamu, rakyat jelata, bersatu melawan kursi ini. Pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensi menyinggung perasaanku? Ketika semuanya sudah selesai, aku akan menyelesaikannya denganmu. Per-satu, siapa yang bisa menahan kemarahan kursi ini? 3692. Jitiansing dan Raja Dewa Luo bersembunyi di awan di atas jurang. Mereka hanya berdiri sesuka hati, namun menyembunyikan bentuk tubuh dan nafas, tidak ada yang ditemukan. Keduanya menyaksikan perubahan situasi di jurang dengan mata kepala sendiri dan menunjukkan senyuman lucu. Nada bicara Jitiansing terdengar lucu, dan suara itu berkata, Sue Sang berpikir bahwa kekuatannya dapat menghancurkan empat kekuatan, dan dia dapat menakuti seluruh penonton. Itu sebabnya dia begitu arogan dan sombong. Namun dia sangat tidak sabar sehingga akan menjadi bumerang. Raja mengangguk setuju dan berkata dengan nada main-main, dia sangat agresif sehingga hanya akan membuat keempat kekuatan bersatu lebih erat, dan perlawanan mereka akan lebih kuat. Tentu saja. Ketika para pemimpin keempat kekuatan mendengar ancaman perang darah, mereka menjadi semakin khawatir. Perlawanan mereka lebih kuat, dan aliansi sementara mereka semakin erat. Sue Sang, karena kamu tidak baik, jangan salahkan kami atas ketidakadilan kami. Jangan pikirkan hal itu hari ini. Bagaimanapun, hal itu telah menyinggung orang miskin dan orang asing. Di mana kita bisa kembali? Pemimpin klan Sue Sang, karena kamu ingin membalas dendam setelahnya, kita tidak boleh menyerah. Kalau tidak, apakah kita tidak akan memiliki sumber daya manusia dan keuangan? Melihat. Sikap keempat pemimpin yang lebih tegas, perang darah langsung mengernyit, dan diam-diam memarahi diri sendiri karena bingung. Pada hari kerja, dia memandang rendah apa yang disebut kekuatan teratas ini dan tidak memperhatikan mereka sama sekali. Tidak satu pun dari empat kekuatan yang dapat melampauinya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan pencegah dari orang-orang miskin dan asing, mereka dapat menakuti empat kekuatan dan membuat mereka mundur dalam menghadapi kesulitan. Saya tidak menyangka bahwa mengalahkan diri sendiri akan menyebabkan situasi seperti ini. Untuk sementara, perang darah itu seperti seekor harimau. Jika kita terus mempertahankan sikap keras, kita harus melawan empat kekuatan. Meskipun dia tidak meremehkan empat kekuatan, dia juga tahu bahwa pihak lain akan bersatu untuk membunuh orang-orang yang dibawanya. Pada saat itu, saya khawatir hanya dia dan pelindung Dharma yang tepat yang dapat melarikan diri dari surga. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan empat kekuatan, orang miskin dan aneh akan rusak parah dan mengikuti klan Tauti. Ini tidak bagus. Namun jika sikapnya lembut, ia akan kehilangan muka dan diejek oleh empat kekuatan. Sue Sang berada dalam dilema, saya tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, pelindung Dharma kanan melangkah maju, wajahnya dingin dan suaranya agung, saya pikir kalian semua adalah pahlawan, setidaknya beberapa kota dan wawasan. Orang-orang kuat dari empat kekuatan sangat marah, dan mata mereka seperti pedang, dan mereka melindungi Dharma di sebelah kanan. Pelindung Dharma yang tepat tidak mengubah wajahnya, dan melanjutkan, pintu masuk ke gua pemakan bintang ada tepat di bawah. Kami bahkan tidak bisa memasuki gua, tetapi kami sedang berperang di sini. Kami ingin berjuang untuk mati. Ini seperti sepasang pencuri yang ingin mencuri dan tidak mulai bertindak, tetapi mereka saling membunuh karena perselisihan internal. Bahkan tidak sedikit pencuri yang terbunuh pada akhirnya. Apakah menurut Anda itu bodoh? Dikatakan, para pemimpin dari empat kekuatan semuanya terdiam. Sebagian besar kemarahan masyarakat berkurang. Mereka terdiam memikirkan kata-kata pelindung Dharma yang tepat. Melihat adegan ini, perang darah di benak kilatan cahaya, tiba-tiba mendapat ide. Semuanya, kalian harus tahu bahwa setiap gua itu seperti dunia, dengan penghalang luar angkasa yang kuat dan berbagai jenis formasi dewa yang kuat. Bahkan jika kalian berempat bergandengan tangan, kalian mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan gua pemakan bintang, dan kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Lebih baik mendengarkan sepatah kata pun dari tempat duduk ini. Sebaiknya kamu bersembunyi dulu dan bernegosiasi dengan orang-orang yang memakan bintang di dalam gua. Kuil pemikiran dan pemikiran kedua sejenak, dan kuil angin. Namun, dua pemimpin kuil San Wang dan wakil kepala Sekte Xie dengan tegas menentangnya. Perang darah, kamu tidak mau main-main. Jangan mengira kami tidak mengetahui pikiranmu. Kamu bisa menipu klan Tauti untuk membuka pintu masuk. Saat kamu memasuki gua pemakan bintang, kamu akan meninggalkan kami di luar. Mendengar kata-kata ini, pelindung Dharma Agung Istana Suanyang dan penguasa Aula Angin Kedua, yang awalnya setuju, juga ragu-ragu dan bimbang. Meskipun demikian, wakil kepala keluarga Xie Zong menebaknya dengan benar dan menghancurkan hati Sue Sang. Tapi perang darah tidak akan pernah mengakuinya. Dia mencibir dan berkata, Haha, karena kamu memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat, maka lakukanlah sesukamu. Kamu dapat mencoba, berempat bergabung untuk menyerang gua pemakan bintang, saya lihat apakah kamu dapat memecahkannya. Selain itu, kami akan menghancurkanmu pada saat kritis, hanya sebagai imbalan atas kepercayaan orang-orang Taoti. Mendengar ini, para pemimpin dari empat kekuatan sangat marah, tetapi tidak berdaya. Alhasil, situasi kembali menemui jalan buntu. Melihat semua orang terdiam, Sue Sang dengan bangga mengatakan, Kamu datang dari jauh. Jika kamu ingin terus menghabiskan waktu, aku bisa menemanimu. Bagaimanapun, gua Nebula sangat dekat dari sini, dan kami di sini untuk lindungi gua Astropaj kami senang bermain dengan Anda. Akibatnya keempat gaya tersebut jatuh ke posisi pasif dan merasakan tekanan. Pada akhirnya, para pemimpin dari empat kekuatan berbicara sebentar sebelum mereka mengambil keputusan dan menemukan solusi. Patriark Sue Sang, rakyat dinasti Ming tidak berbicara secara rahasia. Karena kita semua memiliki tujuan yang sama, tidak perlu bertengkar satu sama lain di sini. Proposal ini, aliansi kami bekerja sama dengan Anda, semua orang mencari kebaikan bersama menjadi, bukankah lebih mudah dan lebih menyenangkan? Patriark Sue Sang, saya pikir saran yang baru saja Anda ajukan layak. Selama Anda setuju untuk bekerja sama, kami akan melaksanakan rencana Anda, oke? Dia ragu-ragu untuk menunjukkannya kelemahan. Setelah hening lama, dia pun mengambil keputusan dan mengangguk, Baiklah, karena kamu tulus dan saya tidak bertele-tele, ayo kita bekerja sama. Mari kita berbagi manfaat satu sama lain. Di mana dia membagi rampasan membuat keempat kekuatan tidak puas. Para pemimpin dari empat kekuatan mulai melakukan tawar-menawar dan tawar-menawar dengan Sue Sang. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, Sue Sang hanya bisa mundur dan mengumumkan keputusannya. Baiklah, saya ingin memakan gua bintang dan 30% sumber dayanya. Anda dapat berbagi sisa 70% sumber daya dan harta karun. Inilah inti dari kursi ini. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak akan setuju bicarakan itu. Para pemimpin empat kekuatan berbisik dan berdiskusi sebentar sebelum dengan enggan menerima hasilnya. Oleh karena itu, kerja sama kedua belah pihak tercapai dan aksi pun dimulai. Orang-orang kuat dari empat kekuatan kembali ke kapal Senzu satu demi satu, menunjukkan berbagai kekuatan magis dan metode rahasia serta menyembunyikannya. Perang darah juga menyembunyikan kapal dewa, hanya dengan pelindung yang tepat, terbang ke pintu masuk gua pemakan bintang. Pintu masuknya ditutup secara alami dan dilindungi oleh susunan ilahi yang kuat. Perang darah memberikan mantra untuk mengetuk susunan dewa, dan segera memanggil penjaga Tauti yang menjaga pintu masuk. Seorang kapten penjaga dan lima penjaga melewati pintu masuk dan muncul di jurang. Melihat perang darah dan pelindung yang tepat, mereka segera memberi hormat dan memberi hormat dengan hormat. Sue Sang juga berpura-pura baik hati, dan menjelaskan niatnya kepada pihak lain, mengungkapkan simpati dan kenyamanan, serta membantu orang-orang Tauti mengatasi kesulitan. Tanpa diduga, kapten penjaga menjawab, niat baik pemimpin klan Sue Sang adalah pemimpin saya. Namun, para tetua klan memutuskan untuk menutup gua selama lima ribu tahun untuk memulihkan diri. Selama periode ini, keluarga saya tidak akan pernah keluar, dan tidak akan melihat tamu lagi. Ketua klan perang darah, silakan kembali. Mendengar. Hasil ini, Sue Sang sangat marah, namun ia sudah menduganya sejak lama. Dengan sabar, ia membujuk kapten penjaga untuk terus menipu pihak lain untuk membuka pintu masuk. Tanpa diduga, kapten penjaga telah sudah lama menanganinya, dan beberapa dari mereka tidak dapat menolak. Dia bahkan mulai angkat bicara. Patriark Sue Sang, mohon maafkan saya karena bersikap kasar. Sebelum musim gugur, kami, pemimpin klan Tau, berulang kali mengatakan kepada kami bahwa kami tidak boleh menerima bantuan Anda, apalagi membiarkan Anda memasuki gua pemakan bintang. 3693. Perang darah tiba-tiba terdiam. Kedua belah pihak terdiam dan suasana menjadi sangat canggung. Berdiri di langit yang tinggi, Jitiansing dan Raja Dewa Luo, yang menonton opera dalam kegelapan, tidak bisa menahan tawa. Haha Sue Sang, seekor rubah tua, mungkin tidak menyangka bahwa Tao Yongsheng telah memberitahu para tetua Tauti sebelum dia meninggal. Tao Yongsheng telah lama mengetahui bahwa dia memiliki dua sisi, dan bahwa dia memiliki pemikiran dan siasat lain, jadi dia berjaga-jaga terhadap dia terlebih dahulu. Sekarang dalam situasi ini, tampaknya perang darah hanya perlu menyerang dengan keras. Raja Dewa Luo Zen sedikit menganggupkan kepalanya dan setuju dengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena wajahnya telah robek, dia tidak perlu menyamar. Tentu saja. Pemandangan di pintu masuk gua pemakan bintang berubah begitu Raja Luo Zen selesai. Setelah Kapten Penjaga menjelaskan situasinya, dia akan berbalik dan kembali ke gua bersama lima penjaga. Namun saat ini, perang darah yang mengetahui bahwa tidak dapat menipu satu sama lain, kemudian secara tegas berada di bawah tangan yang ganas. Sua, sua, sua. Dengan lambayan tangan kanannya, dia tiba-tiba membuat lima bila berdarah dan membunuh lima penjaga. Hanya mendengar beberapa suara teredam, kelima penjaga itu tertusuk oleh bilah tajam cahaya darah, dan dewa mereka runtuh di tempat dan langsung mati. Dan tangan kiri blutsang seperti cakar elang, mencengkeram leher Kapten Penjaga. Telapak tangan kirinya tumbuh melawan angin, dan berubah menjadi telapak tangan besar yang berdarah. Dalam sekejap, dia menangkap Kapten Penjaga. Dari kerajaan dewa atas. Perang darah, kamu yakin seperti yang diharapkan. Ketika Kapten Penjaga ditangkap, dia terkejut dan marah, dan dia akan memarahinya. Namun, sua sang mencubit lehernya, membuatnya tidak bisa ucapkan satu kata lagi. Karena kamu menjaga pintu masuk, kamu harus tahu cara membukanya. Blutsang menatap Kapten Penjaga, mencibir, akan membuka metode untuk memberitahu kursi ini, dapat mengampuni kamu agar tidak mati. Anda, huhu, pikirkan Kapten Penjaga diblokir, seluruh tubuhnya ajaib, tidak mampu melawan, dan suaranya rendah, dan dia meneriakkan setiap kata. Saat dia berbicara, mulutnya berlumuran darah merah, sepertinya terluka. Suwesang tidak marah, dan terus mencibir, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu, dan kemudian menggunakan seni pencarian jiwa untuk mengikis ingatanmu tentang roh dan jiwa. Secara alami, Anda bisa mengetahuinya. Kapten Penjaga masih meronta dan berteriak, kamu membunuhku. Tidak ada gunanya, aku tidak tahu cara membukanya. Ada seseorang di dalam, kami berjaga-jaga. Benar saja, pintu masuk gua yang tertutup bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatannya terus-menerus ditumpangkan dan diperkuat. Ini jelas pria yang ada di dalam gua. Mengetahui bahwa situasinya berbeda di luar, dia memperkuat pertahanan pintu masuk dan membuka lebih banyak susunan. Perang darah langsung marah, benci gigit-gigi dan injak, cakar membunuh Kapten Penjaga. Dengan sekali klik, leher Kapten Penjaga itu patah dan pikirannya hancur oleh kekuatan perang darah. Pintu masuknya sepi, dan Suesang menolak untuk menyerah, dan menggunakan sihir pencarian jiwa untuk mencari ketuhanan penjaga. Sesaat kemudian, dia selesai melakukan casting, sedikit mengernyit tidak sabar. Seperti yang dikatakan Kapten Penjaga, tidak ada cara untuk membuka pikirannya. Rencana menipu klan Tauti untuk membuka pintu masuk gagal. Suesang harus mengakui nyawanya dan berteriak ke jurang maut, keluarlah, kamu hanya bisa menyerang dengan paksa. Segera, empat kapal perang yang tersembunyi muncul kembali di atas jurang. Juru mudi beberapa pasukan semuanya menunjukkan kekecewaan, bahkan ada yang bergumam dan mengkritik. Hah aku kira pemimpin klan Suesang benar-benar bersatu dengan klan Tauti. Aku tidak menyangka kalau klan Tauti selalu berjaga. Tao Yongsheng itu bukanlah karakter yang sederhana. Aku khawatir dia sudah melihat ambisi Suesang. Pada akhirnya, kita harus memaksa masuk. Mengeluh adalah satu-satunya cara untuk mengeluh. Kami masih harus berbisnis. Beberapa juru mudi terbang ke langit dan berkumpul dengan Suesang, dan bergumam sejenak. Kemudian mereka memutuskan rencananya. Selanjutnya, masing-masing dari lima kekuatan mengirimkan 20 dewa elit untuk mendengarkan pengiriman dan distribusi. Dipimpin oleh perang darah dan ditambah oleh lebih dari selusin dewa, mereka berangkat menyerang pintu masuk gua dengan melemparkan sihir bersama-sama di dalam jurang. Seratus dewa dan pangeran elit juga berpencar untuk membentuk barisan pertempuran untuk membantu serangan yang kuat. Sua-sua. Ledakan. Ratusan kesaktian, bila tajam dan pilar cahaya yang menghalangi langit dan menghalangi matahari, meledak menjadi serangkaian suara tumpul di pintu masuk gua. Pintu masuk gua tidak besar, hanya 10 sang. Namun, serangan terus-menerus dari banyak orang kuat menutupi area seluas seratus kaki, yang membuat area tersebut bersinar dengan cahaya dan energi. Tebing dan tebing di dekatnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Namun sayang sekali gua pemakan bintang dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja, dan pintu masuknya lebih kuat. Sue-sang dan orang-orang kuat dari empat kekuatan, bersama dengan lebih dari seratus sepuluh orang, hanya bisa membuat pintu masuk gua bergetar hebat, tetapi tidak bisa menerobos. Pengeboman yang dahsyat dan tidak teratur berlangsung selama seperempat jam. Di seluruh jurang, suara yang memekakan telinga dan gelombang kejut yang dahsyat tidak pernah berhenti. Untungnya, perang darah dan orang lain melihat ini tidak berhasil, segera mengubah strateginya. Dalam proses membombardir pintu masuk Dongtian barusan, dia jarang menyerang untuk mengambil kesempatan mengamati susunan dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Sekarang, dia memiliki sedikit pemahaman tentang susunan ilahi yang menutup pintu masuk gua. Jadi, seratus dewa terus menyerang pintu masuk gua, dan dia serta selusin dewa yang kuat mulai mencoba memecahkan susunan dewa. Pemandangannya masih sengit, cahaya ilahi meledak, suara besar menggelegar di langit. Agaknya, penjaga tauti yang menjaga pintu masuk pasti sangat gugup. Di atas jurang, Ji Tian Xing, yang diam-diam menonton opera, akhirnya menghela nafas dan berkata, Tao Yong Sheng, bagaimanapun juga, memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak pandai bertarung. Meskipun susunan dewa tingkat raja ditinggalkan oleh berkah nenek moyang, itu tidak dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Jika perang darah dan serangan biadap lainnya, secara alami dapat bertahan tiga atau lima hari. Tapi Sue Sang dan yang lainnya mulai memecahkan susunannya. Diperkirakan efeknya akan tercapai dalam dua atau tiga hari. Raja mengangguk sedikit dan bertanya, Tuan kecil, apa maksudmu? Haruskah kita terus menunggu? Tidak. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak punya banyak harapan untuk mengharapkan orang-orang ini hancur. Perang. Saya tidak memiliki kesabaran untuk terus menunggu. Ini juga merupakan keberuntungan mereka. Jika Anda bertemu saya, Anda dapat membantu mereka. Dengan itu, dia membawa Raja Dewa Luo ke pintu masuk gua, dan berkata kepadanya, Lindungi aku. Raja Luo ingin bertanya kepadanya mengapa dia ingin membantu Sue Sang dan yang lainnya. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk berbicara, jadi kita hanya bisa menyerah. Wah. Diam-diam, mereka tiba di dekat pintu masuk gua dan dengan mudah melewati garis pertempuran yang dibentuk oleh ratusan dewa dan pangeran tanpa ditemukan. Perang darah dan lebih dari selusin Raja Dewa, kekuatannya tidak sebaik Jitian Xing dan Luo Shen. Saat ini, mereka berkonsentrasi pada casting dan menghancurkan susunan, tetapi mereka tidak menemukan kelainan apapun. Di bawah tatapan bingung Raja Dewa Luo, Jitian Xing diam-diam mengorbankan jam primitif yang kacau. 3694. Jam primitif yang kacau adalah artefak asli Tau Yong Sheng, kartu terkuat. Dan sekarang, itu telah menjadi milik Jitian Xing. Tingkat dan kekuatan benda ini tidak kurang dari pagoda 9 hari 10 jui. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan pada beberapa fungsinya. Tapi bagaimanapun juga, pagoda 9 hari 10 jui adalah harta karun jike. Dia tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu jika dia ingin mempraktikkan artefak kehidupan. Munculnya jam primitif yang kacau hanya menutupi kesulitan Jitian Xing karena dia tidak memiliki artefak yang kuat saat ini. Dia memegang Senjue di tangan kirinya dan jam primitif yang kacau di tangan kanannya, dan bergegas ke pintu masuk gua melalui cahaya ilahi Sue Sang dan lainnya. Raja Dewa Luosan mengikutinya dari dekat, membantunya menutupi nafas dan jejaknya, agar tidak ditemukan oleh perang darah dan lainnya. Saat berikutnya, kita bisa melihat Jitian Xing memegang jam primitif yang kacau, bertepuk tangan di pintu masuk gua. Bang! Meskipun jam ilahi berbunyi pada susunan dewa di pintu masuk gua, jam tersebut memancarkan cahaya ilahi dan mengeluarkan suara yang membosankan. Tapi seratus dewa menyerang bersama-sama, dan lebih dari selusin dewa memecahkan susunan dewa. Dalam jarak seratus kaki dari alun-alun, ratusan ribu cahaya ilahi menyala kapan saja, dan tidak ada yang menemukan sesuatu yang abnormal. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Susunan dewa di pintu masuk gua mengenali jam primitif yang kacau. Ia tidak menolak sama sekali, dan langsung membuka celah. Adegan ini, seperti yang diharapkan Jitian Xing, membuatnya tersenyum. Pada awalnya, Tao Yongsheng tidak kembali ke gua pemakan bintang untuk mengejar dan membunuhku. Sebelum dia meninggal, dia bisa memanggil para tetua klan untuk memperingatkan mereka tentang perang darah. Namun, dia tidak bisa mengubah susunan ilahi dari gua pemakan bintang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dan jam primitif yang kacau akan jatuh ke tangan saya. Loncheng ilahi ini adalah dewa kebangsaan Tao Ti, yang secara alami terkait dengan susunan ilahi. Pada saat yang sama, Loncheng dewa juga merupakan kenang-kenangan dari Tao Yongsheng, dan susunan dewa tidak akan mencegatnya. Jitian Xing melontarkan gagasan itu di benaknya, dan matanya menunjukkan warna harapan. Celah di dinding cahaya susunan dewa semakin meluas dan telah mencapai ketinggian lima kaki. Jika tidak dicegah, celah tersebut akan segera menjadi gerbang bundar tiga sang. Hasil ini bukanlah yang ingin dilihat Jitian Xing. Dia dengan cepat mengambil kembali kekacauan jam aslinya, dengan Raja Luo, yang tidak terlihat melalui celah, ke dalam gua pemakan bintang. Dalam keseluruhan proses, keduanya berada dalam keadaan tidak terlihat, dan menyembunyikan nafas mereka, yang tidak ditemukan oleh siapapun. Perang darah dan lebih dari selusin dewa, tiba-tiba melihat celah di pintu masuk gua, dan sangat gembira dan berseru satu demi satu. Hebat, kita berhasil. Semuanya, lihat, pintu masuknya telah kita buka. Terburu-buru masuk. Dengan suara teriakan, Sue Sang, pelindung darmakanan dan para dewa dari empat kekuatan semuanya bergegas menuju celah. Bahkan seratus dewa dan pangeran elit, juga dengan kecepatan tercepat di masa lalu. Sayangnya, sejak Jitian Xing memulihkan jam asli yang kacau, celah setinggi lima kaki mulai pulih dengan cepat. Arrai Senzen merasakan jam primitif yang kacau dan akan membuka pintu masuk dan keluar secara alami. Jika Anda tidak merasakannya, itu akan menutup turun. Selain itu, para penjaga yang menjaga pintu masuk gua terkejut saat menemukan ada celah dalam susunan dewa. Mereka juga mengira bahwa Sue Sang dan yang lainnya lah yang menerobos pintu masuk dan segera mengirimkan teriakan dan teriakan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunan ilahi untuk menutup celah. Jadi celah, yang tingginya lima kaki, disembuhkan dengan sangat cepat. Rao begitu, juga menunda dua waktu istirahat. Untuk perang darah dan banyak dewa, ini adalah cukup waktu. Wah, wah, wah. Dalam sekejap mata, Sue Sang, pelindung Dharma Kanan, wakil kepala keluarga Sye, dan penguasa Aula Angin Kencang Kedua bergegas melewati celah sempit dan bergegas ke gua pemakan bintang. Pada saat ini, celah susunan dewa telah disembuhkan, dan pintu masuk ditutup kembali. Beberapa raja dewa dan ratusan dewa elit di blokir di luar dan tidak bisa masuk. Beruntung bisa masuk ke gua pemakan bintang, semuanya adalah dewa yang kuat. Termasuk perang darah dan pelindung kanan, hanya ada delapan orang. Secara kebetulan, juru mudi dari lima kekuatan semuanya masuk. Namun yang membuat istana angin tinggi dan kuil sanwang kecewa, hanya satu raja dewa yang masuk. Tiga kekuatan lainnya semuanya datang dalam dua dewa. Mulai saat ini, kedua kekuatan tersebut menjadi pasif dan sangat lemah. Dan yang paling berkuasa, tentu saja, adalah orang-orang miskin dan aneh. Sebab, perang darah dan pelindung kanan telah memasuki gua pemakan bintang, dan kekuatan mereka sangat kuat. Waktu hampir habis. Delapan dewa bergegas ke gua pemakan bintang dan disambut dengan hangat sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Tentu saja, untuk menemui mereka adalah serangan kekerasan dari puluhan penjaga Tauti. Mereka menerobos masuk, bunuh, jagalah pintu masuk menuju kematian dan bunuh mereka. Bunuh. Dengan ledakan raungan dan teriakan, delapan dewa tenggelam oleh serangan sihir dan hujan pedang dan light sabar. Kedelapan dewa ini adalah orang-orang yang berpengalaman, kalem dan kalem dalam menahan serangan, dan melancarkan serangan balik. Segera, kedua belah pihak di pintu masuk dekat pembunuhan menjadi bola, terkena percikan darah, suara keras. Gurun di pintu masuk terbentang ribuan mil, dan segera menjadi lubang reruntuhan. Kedua belah pihak menyatakan berakhirnya perang setelah periode seratus kepentingan. Hasilnya diharapkan, tidak ada keajaiban yang terjadi. Lebih dari enam puluh penjaga Tauti dibunuh oleh delapan dewa. Meskipun ada dua pemimpin alam Shen Wang di penjaga ini, mereka hanya dapat menunda sesaat dan masih tidak dapat lepas dari pembunuhan. Setelah pertempuran, Sue Sang tidak terburu-buru untuk pergi. Dia melirik ke enam dewa, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan bermartabat, Tuan-tuan, meskipun hanya delapan dari kita yang bergegas masuk, itu sudah cukup untuk membunuh klan Tauti. Saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang itu. Situasi saat ini, saya yakin Anda memahaminya. Jika Anda ingin semuanya berjalan baik, Anda semua harus mematuhi perintah kami. Bagaimanapun, tinju besar adalah kebenaran, dan kami lebih akrab dengan orang-orang Tauti. Meskipun enam raja dari empat kekuatan diliputi amarah dan amarah, mereka tidak berani melampiaskan amarahnya. Semuanya diam, yang bisa dianggap sebagai pemimpin perang darah. Awalnya, mereka berenam bisa melawan perang darah dan pelindung yang tepat. Namun, aliansi sementara antara mereka berempat bukanlah aliansi yang monolitik, dan mereka tidak akan terlalu percaya satu sama lain. Tidak ada yang mau menjadi burung pertama. Dia diplot oleh rekan satu timnya pada saat kritis dan menjadi hantu. Dengan cara ini, tim pembantaian Sue Sang dibentuk. Dia melanjutkan dengan penuh kepuasan, karena kita semua menerima pengaturan kursi ini, mari kita mulai bertindak. Langkah pertama adalah pergi ke kam orang-orang Tauti dan membunuh mereka. Meskipun 80 persen orang kuat klan Tauti terbunuh dan terluka, mereka masih memiliki ribuan orang tersisa, termasuk beberapa dewa dan tuan yang kuat. Kita harus melakukan yang terbaik. Jika ada yang lalai, hati-hati kehilangan nyawamu. Langkah kedua adalah kita bisa mengendalikan dua pemakan bintang sampai kita melenyapkannya orang-orang rakus. Pada saat itu, kami akan mencoba membuka pintu masuk agar elit kami masuk dan menjarah kekayaan bersama-sama. 3695 Kata-kata Blutsang membuat beberapa dewa sangat ketakutan dan gelisah. Emosi manusia itu kompleks, tetapi pemikiran serupa terlintas di benak mereka. Sungguh kejam. Kami hanya ingin merampok sumber daya mineral. Sungguh kejam bagi Sue Sang untuk membunuh klan Tauti. Setelah hari ini, klan Tauti, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, akan dihapus seluruhnya dari daftar. Ada sesuatu dalam kata-kata perang darah ini. Aku tidak sabar untuk mengendalikan gua pemakan bintang. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan menarik kembali kata-katanya saat kita berbagi rampasan. Empat kekuatan mulai berjaga-jaga terhadap perang darah. Kita tidak dapat mengejar pengiriman pasukan sementara dan peningkatan tenaga kerja untuk memberikan dukungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjaga kehangatan sebanyak mungkin pada operasi berikutnya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terbunuh oleh perang darah satu per satu. Ayo-ayo! Sue Sang sangat bersemangat. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, dia mengeluarkan perintah. Kemudian, enam dewa mengikutinya dan pelindung dar makanan dan terbang ke dalam gua pemakan bintang. Pada saat yang sama, kabar terbunuhnya puluhan penjaga pintu masuk juga menyebar ke Kam Tauti. Ribuan rumah tinggi dan rendah tersebar di tanah ribuan mil, semuanya diselimuti kabut ketakutan. Meski lebih dari empat ribu orang Tauti memiliki kekuatan tertentu, mereka tetap saja panik dan panik. Lagipula, menurut pemberitaan, konon delapan dewa superior terbunuh di gua pemakan bintang. Bagaimana orang Tauti tidak panik dan putus asa? Kedua tetua Tauti yang menjaga gua masih bisa tetap tenang saat ini. Dua orang melakukan aksi terpisah, satu memimpin sejumlah besar pengawal untuk menenangkan rakyat, dan merangsang perlawanan rakyat. Hari ini adalah momen kritis bagi hidup dan mati masyarakat Tauti. Semua kelompok etnis harus bersatu untuk mengatasi ketakutan mereka dan bekerja sama untuk melawan invasi musuh. Penatua lainnya, dengan sejumlah besar penjaga, segera membuka barisan pertahanan dan mengatur barisan pertempuran pertahanan. Segera, dua susunan dewa tingkat raja yang diatur oleh Tau Yong Sheng dibuka, meliputi tanah ribuan mil. Ribuan orang Tauti merasa sedikit lega saat melihat dua lapis perisai dengan kilatan darah dan cahaya bintang. Untuk lebih meningkatkan semangat juang mereka dan mengatasi depresi dan keputus asaan mereka, kedua tetua melakukan hal lain. Yaitu bertanya kepada yang lebih tua. Dari segi usia dan senioritas, tetua tertinggi ini lebih tinggi dari Tau Yong Sheng. Dia adalah raja dewa pertama setelah zaman kuno. Dia adalah orang kuat di zaman Kaisar Jinyuan dan Kaisar Tianlong. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tinggal di periode akhir Jiu Chong di negara bagian Shen Wang sepanjang hidupnya, dan dia tidak dapat mencapai puncaknya. Dari segi kekuatan, dia lebih baik dari Tau Yong Sheng. Namun, dia telah tidak menjabat selama hampir 10.000 tahun, dan telah lama dilupakan oleh masyarakat Tauti. Hingga ia muncul saat ini, ribuan suku memikirkan sesepuh lanjut usia ini, dan kepercayaan diri mereka pun langsung meningkat. Dalam seperempat jam, kedua penatua dan banyak diaken mengatur segalanya. Susunan pertahanan sedang berjalan lancar, dan semua orang di atas alam dewa surga bergabung dalam barisan pertempuran, menunggu untuk melindungi rumah mereka dan berperang melawan musuh yang kuat. Dengan tubuhnya yang sudah tua dan senjata lin yang berdarah, lelaki tua berambut putih itu berdiri di langit, menunggu dalam diam. Kedua tetua bersenjatakan pedang sedang menunggu kedatangan musuh. Di sisi lain, Jitian Xing dan Raja Dewa Luo sedang berlari kencang di gurun 30.000 mil jauhnya dari Kam Tauti. Kam Tauti terletak di tengah gua makan bintang, 100.000 lidari pintu masuk. Jitian Xing dan Raja Dewa Luo berlari ke gua pemakan bintang dan berlari sejauh 100.000 mil. Hanya sedikit keluar jalur, menghindari perkemahan. Target Jitian Xing jelas adalah kedalaman gua pemakan bintang. Dewa Raja Luo bingung, dan wajahnya bingung. Dia berkata, Tuan kecil, hindari perkemahan orang-orang Tauti. Anda tidak ingin membunuh ribuan orang itu. Saya bisa mengerti itu. Tapi kita sudah menempuh perjalanan jauh, tapi ada banyak pembuluh darah dalam jarak ratusan ribu mil ini. Gurun dan Pegunungan Tandus. Bukankah kita di sini untuk mengambil sumber daya? Bagaimana kita bisa melepaskannya? Jitian Xing tersenyum dan menjelaskan, Manusia ular, kamu pasti belum pernah ke gua pemakan bintang, jadi kamu bilang begitu. Eh, itu benar. Raja Dewa Luo li mengangguk. Jitian Xing melanjutkan, Guanya tidak besar, hanya 200 ribu li. Kam Tauti berada tepat di tengah, sekitar 100 ribu li dari tebing Fan Xing di utara dan pintu masuk dan keluar di selatan. Tapi saya pernah ke sana. Fak Xing Dong Tian sebelumnya, dan telah mengamatinya secara kasar, sumber. Daya urat biji di sini terletak di utara daing dan jauh di Dong Tian, dari selatan daing hingga pintu masuk dan keluar, meskipun ada beberapa sumber daya mineral di daerah tersebut, hanya sekitar 20 persen yang ditemukan. Raja Luo berpikir sejenak dan bertanya, itu benar. Apakah ini disebabkan oleh medannya? Di sebelah utara daing, lebih dekat ke langit berbintang yang luas. Dipupuk oleh cahaya bintang sehingga banyak pembuluh darah yang lahir. Selatan dari kam kurang mendapat nutrisi dari bintang-bintang, jadi sumber dayanya buruk. Jitian Singh mengangguk sedikit dan berkata, solusi yang tepat. Kita tidak hanya dapat mengetahui sumber daya mineral dalam perjalanan. Dalam hal ini, saya menyerahkan begitu saja bagian selatan kam dan menjarah 80 persen sumber daya di utara kam. Bukankah akan lebih menghemat waktu dan tenaga? Raja secara bertahap memahami apa yang dia maksud, dan menganggukkan kepalanya untuk memuji, Tuan Kecil benar-benar bijaksana. Perang darah dan para dewa dari empat kekuatan tidak mengetahui kita mereka. Tidak ingin mengambil semua kekayaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan terburu-buru. Pertama-tama mereka harus menyelesaikan orang-orang tauti, mengendalikan gua pemakan bintang, dan kemudian perlahan-lahan mencari sumber daya budidaya. Lagi pula, di sana ada ribuan orang tauti yang akan berjuang sampai mati. Perang darah dan para dewa harus membayar sejumlah harga dan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jangka waktu ini cukup bagi kita untuk mencari 80 persen sumber daya di utara dari kam. Ji Tian Xing menunjukkan senyum puas dan berkata, Ya, Anda baik-baik saja, tetapi Anda sedikit lupa. Orang-orang tauti tidak mengetahui keberadaan kami. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk melawan Sue Sang dan yang lainnya. Perhatian mereka hanya akan terfokus pada bagian selatan kam, dan mereka tidak akan memperhatikan kita sama sekali. Haha itu dia Raja Dewa Luo segera tertawa dan bertepuk tangan memuji, Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Dibandingkan dengan tahun itu, Tuan Kecil lebih tenang dan bijaksana. Pada saat itu, Dewa Pedang kecanduan Kendo dan mengambil cara untuk menundukkan orang dengan seni bela diri dan memaksakan otoritas. Sekarang Ji Tian Xing lebih fleksibel dan mudah berubah. Terkadang berkuasa dan mendominasi, terkadang perhitungan konspirasi, tidak lagi tegang seperti dulu. Meski dari segi citra pribadi, ia tidak seanggun Dewa Pedang. Namun dibandingkan dengan dunia yang kejam ini, hanya Ji Tian Xing yang dapat hidup lebih lama dan melangkah lebih jauh. Yah, ini waktunya kita bekerja. Saat ini, Ji Tian Xing menjelajahi dua gunung di depannya, menyembunyikan dua urat bintang. Dia dan Raja Dewa Luo berlari secara terpisah dan mulai membaca mantra untuk menggali urat biji. 3696 Meskipun demikian, urat bintang tumbuh jauh di dalam bumi dan menyatu dengan bumi dan pegunungan. Mereka yang menganggur hanya bisa menggali dan menggali sedikit. Butuh waktu lama untuk menggali vena tersebut. Kemudian, batu murni dapat diperoleh dengan cara dipotong, disortir, dicuci, dan dimurnikan. Tapi itu hanya untuk orang biasa. Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo bukanlah orang biasa. Tindakan Dewa Raja Luo sederhana dan kasar, tetapi sangat efisien. Penggunaan langsung kekuatan sihir tertinggi, melepaskan bila cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seluruh urat nadi dan gunung, bumi terbelah. Kemudian, dengan teknik penangkapan, seluruh vena dikeluarkan dari tanah dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa yang baru. Setelah menggali seluruh vena, hanya 20 napas. Namun pergerakan penambangan semacam itu agak besar, bumi dan gunung-gunung telah digali seperti lubang yang dalam, bahkan urat bijinya berada dalam keadaan paling primitif dan kasar. Di sisi lain, teknik dan gerakan Ji Tian Xing jelas lebih rumit dan halus. Dia menggunakan hukum lima elemen dan kekuatan bumi untuk memisahkan urat nadi dari gunung dan bumi. Kemudian, urat biji dipotong menjadi beberapa bagian, dan kotorannya dibersihkan dengan kekuatan ilahi sebelum diambil dari tanah. Meski akan terdapat beberapa celah di lapangan, namun dampaknya tidak besar dan tidak banyak pergerakan. Lebih mudah untuk memotong dan menyimpan urat biji. Tentu saja, dia menghabiskan waktu yang sama dengan raja. Selain keduanya, ada seorang fanatik yang gemar menambang dan juga sibuk di bawah tanah. Tidak ada keraguan bahwa pria ini adalah seorang rok. Meskipun dia hanya raja dewa tingkat menengah, dia tidak sebaik Ji Tian Xing dan Luo Shen. Namun dia menguasai kekuatan sihir yang diajarkan oleh Ji Tian Xing, dan dilahirkan untuk mengendalikan bumi. Dia sangat mahir dalam menambang, mencuci, dan memurnikan. Seringkali dia menggali seluruh pembuluh darahnya, dan hanya mengambil lebih dari 20 nafas. Namun urat yang digalinya telah dicuci sebelumnya dan tidak banyak kotoran. Biji yang digali juga dipotong menjadi batu dengan ukuran yang sama, sehingga lebih nyaman untuk disimpan dan ditumpuk. Yang paling penting adalah di mana dia menggali vena, tidak ada kelainan di tanah, tetapi di bawah tanah menjadi rongga. Arti supernatural seperti itu tidak hanya membuat Ji Tian Xing senang, tetapi juga mengejutkan Raja Dewa Luo. Dengan cara ini, ketiga orang tersebut memulai operasi penambangan yang intens dan tertib di utara Kam Taoti. Semuanya sangat cepat dalam menambang, tetapi membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan vena-nya. Rau begitu, dalam waktu setengah jam, tiga orang juga menggali lebih dari 20 pembuluh darah. Menurut perkiraan Ji Tian Xing, ini hanya sebagian kecil dari sumber daya di utara Daing, dengan paling banyak hanya 10 persen. Diperlukan setidaknya empat atau lima jam untuk menggali semua sumber biji di utara Daing. Dia tidak bisa tidak khawatir. Sudah sekian lama, diperkirakan Sue Sang dan para dewa itu sudah membantai orang Taoti. Memikirkan hal ini, dia mendesak Raja Luo dan Rok untuk mempercepat tindakan mereka. Selanjutnya gerakan ketiga orang tersebut dipercepat beberapa menit. Karena semakin banyak urat biji yang digali, ketiga pria itu secara bertahap maju ke dalam gua. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing juga menemukan beberapa sumber daya khusus dalam prosesnya. Misalnya bunga pemakan bintang, rumput bintang dan pohon harta karun bintang tujuh serta harta karun langka lainnya. Secara alami, dia menemukan harta karun ini dan mengumpulkannya sesuai pesanan. Di saat yang sama, pertempuran sengit sedang terjadi di luar Kam Taoti. Perisai susunan dua lapis yang menutupi bumi seperti tirai surga. Selain perisai, Sue Sang dan tujuh dewa kuat masing-masing menempati delapan tempat di langit dan bumi, dan bergabung untuk menyerang perisai susunan dewa. Kedelapan dewa dan raja semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, menguasai semua jenis keterampilan sihir, dan rahasia muncul tanpa henti. Cahaya ilahi yang melonjak dan perkasa mengembun menjadi semua jenis cahaya, bayangan, dan pemandangan, seperti mengalir ke langit pada perisai susunan. Jauh di langit, awan tebal dan guntur bersinar. Langit penuh dengan darah dan api, dengan pedang dan pedang berjatuhan, dan ada banyak gambar binatang buas kuno, yang bergegas menyerang. Namun, Sue Sang dan yang lainnya tidak bodoh. Keterampilan sihir yang mereka gunakan bersama-sama fokus pada bagian tertentu dari perisai, yang tidak akan menghilangkan kekuatan mereka. Suara, boom and rumble, terdengar sepanjang waktu, dan perisai susunannya bergetar dan berkedip, seolah-olah kelebihan beban. Bagaimanapun, dua barisan pertahanan diatur oleh Tao Yong Sheng sendiri. Meskipun ini adalah susunan dewa tingkat raja, namun relatif sederhana dan dangkal, tidak cukup dalam dan indah. Tidak apa-apa dalam waktu singkat, dapat memblokir serangan perang darah dan lainnya. Jika waktu berlalu, kedua perisai itu akan runtuh dan musnah di tempat. Di dalam kandang, ribuan orang tauti memandang ke langit di kam mereka. Melihat perisai cahaya ilahi bergetar dan bergetar hebat, seringkali retak terbuka, dan hati orang-orang menjadi tegang, penuh kecemasan dan kecemasan. Untungnya, Penatua Taesang secara pribadi memerintahkan dua penatua, dan lebih dari seratus pengawal bergandengan tangan untuk memberikan sihir guna mendukung susunan dewa pertahanan. Hampir dua ribu orang tauti juga berpencar membentuk barisan pertempuran besar. Pengecoran sihir meningkatkan kekuatan susunan ilahi. Dengan cara ini, kedua barisan pertahanan tampaknya berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak pernah putus. Bahkan retakan dan celah yang sering muncul pada perisai susunan dewa akan segera diperbaiki oleh Penatua Taesang dan yang lainnya. Menurut situasi saat ini, jika tidak ada kecelakaan, klan tauti dapat melawan selama satu atau dua hari. Sampai kekuatan orang-orang tauti habis, susunan dewa pertahanan akan dipatahkan. Tentu saja, pada saat itu, Perang Darah dan Ketujuh Dewa akan habis. Memikirkan hal ini, Tetua Taesang dan orang kuat klan tauti sedikit stabil di hati mereka. Namun Perang Darah dan Ketujuh Raja Dewa penuh dengan kegelisahan dan sedikit kegelisahan. Mereka tidak ingin melihat ini. Pada saat itu, bahkan jika mereka menghancurkan susunan pertahanan dewa, kekuatan mereka akan habis. Jika kita memang ingin bertarung dengan ribuan orang tauti, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Sebagai atasan yang kuat, situasi ini tidak akan pernah dibiarkan terjadi. Mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam bahaya, dan kemudian putus asa mencari kesempatan hidup. Ini tentang selalu mengambil inisiatif dan menang dengan mudah. Akibatnya, Perang Darah dan lainnya bersama-sama menyerang selama satu jam, namun mereka mengubah strategi ketika masih tidak berpengaruh. Melalui serangan dan pengamatan barusan, kita dapat memastikan bahwa dua susunan dewa yang menjaga kam tauti adalah susunan dewa kelas atas tingkat raja. Namun, ini bukanlah susunan besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan tauti, tetapi sudah diatur oleh Tao Yongsheng. Sue Sang menghentikan serangannya dan berkata kepada beberapa dewa, saya telah mengenal Tao Yongsheng selama lebih dari sepuluh ribu tahun, dan saya cukup mengenalnya. Kedua formasi ilahi ini tidak terlalu kuat. Selama Anda membantu dan menutupinya, kami pasti akan memecahkannya dalam waktu dua jam. Mendengarkan dia berkata demikian. Roh beberapa raja Tuhan terkejut, menunjukkan warna harapan. Karena pemimpin klan Perang Darah yakin, kami secara alami akan memberikan bantuan penuh dan membantu Anda berlindung. Iya, susunan dewa di pintu masuk gua pemakan bintang begitu rumit dan kuat sehingga pemimpin klan Sue Sang dapat memecahkannya. Dua formasi ilahi yang diatur oleh Tao Yongsheng ini lebih dari tidak sama sekali. 3.697 Usulan Perang Darah disetujui dengan suara bulat oleh beberapa dewa. Omong-omong, penguasa olah kedua dari Aula Angin Kencang dan pemimpin kedua kuil Sanwang juga sedang mengadakan Perang Berdarah. Alasan keduanya mengambil kesempatan untuk mengutarakan pendiriannya adalah karena bersandar pada makna Perang Darah. Meski mungkin tidak terlalu berlindung pada Perang Darah, tapi juga ingin mencampurkan perasaan baik. Bagaimanapun, keduanya adalah komandan tunggal, dan tangan mereka terlalu kurus. Jika setelah kejadian, Sue Sang ingin makan warna hitam, maka merekalah yang akan dimakan. Semua orang mengetahui hal ini, dan belum ada yang mengatakannya. Perang Darah juga pura-pura tidak mengerti, dan terus berkata, karena semua orang tidak punya pendapat, maka mari kita mulai bertindak. Selanjutnya, enam dewa terus menyerang dan mempertahankan susunan dewa untuk membantu menutupi Perang Darah. Pelindung Dharma Kanan dari Klanki yang malang membantu Sue Sang dan mulai membacakan mantra untuk memecahkan susunan dewa. Mata Sue Sang terfokus pada perisai susunan ilahi, memegang formula ajaib di tangannya, dan terus memainkan cahaya ajaib di seluruh langit, dan dia tidak memasuki simpul susunan perisai. Tak lama kemudian, susunan dewa pertahanan bereaksi, kekuatannya berfluktuasi, dan kecepatan operasi juga terpengaruh. Melihat aksi Perang Darah yang benar-benar efektif, kenam dewa tersebut begitu senang hingga mereka menyerang dengan lebih ganas. Perang Darah menentukan bahwa metode pemecahan itu efektif, dan ini juga merupakan cara yang tegas dan lebih agresif untuk memecahkan susunan. Dalam hal ini, tetua tertinggi dan dua tetua di perisai susunan dewa dapat melihat dengan jelas. Melihat Perang Darah mulai pecah, dan berdampak pada susunan ilahi, orang-orang kuat tauti mulai panik. Penatua Tai Sang dan lebih dari seratus pengawal terus melakukan casting untuk mendukung susunan dewa dan memperbaiki celah dan celah. Kedua tetua dan dua ribu orang dari klan bergandengan tangan untuk menyerang dan membunuh Perang Darah di luar barisan. Mereka tidak berharap untuk melukai Perang Darah, mereka hanya ingin mengganggu dan menghentikan Perang Darah agar tidak merusak susunan dewa. Namun, adegan berikutnya menarik perhatian semua orang. Lihat, cahaya kemasan di sekujur tubuh Sang Darah menyala, mengorbankan artefak cahaya kemasan yang terang. Suwa. Itu adalah kerangka-langka sebesar gunung. Bentuknya seperti singa dan harimau, berkuku empat, ekor dan sayap kalajengking, serta sekujur tubuhnya cerah dengan emas tua, yang sangat bermartabat dan sakral. Mereka yang mengetahui rahasianya segera mengenali artefak tersebut. Itu adalah tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh. Suwa. Tubuh emas abadi setinggi seratus Sang jatuh dari langit dan dengan cepat menyusut menjadi setinggi tiga Sang, tergantung di puncak Perang Darah. Tubuh emas abadi menyelimuti sosoknya, melepaskan cahaya kemasan suci, dan melindunginya dengan erat. Dua tetua Tauti dan dua ribu orang di seluruh langit menyerang, belum bisa mendekati Perang Darah, tidak memadamkan blok tubuh emas. Bahkan jika beberapa keterampilan sihir yang kuat mengenai perisai cahaya tubuh emas abadi, itu akan langsung runtuh dan tidak melukai perisai emas sama sekali. Di bawah perlindungan Jin Sen, Suwa Sang sangat aman dan tak terkalahkan. Dia benar-benar mengabaikan serangan kerumunan dan berkonsentrasi pada casting dan menghancurkan susunannya. Pada saat yang sama, Jitian Sing, Raja Dewa Luodan yang ketelah mencari di area seluas empat puluh ribu mil di utara Kam Tauti. Di area ini, ketiga orang tersebut berturut-turut menggali lebih dari delapan puluh urat biji, dan Jitian Sing juga memanen lebih dari dua puluh jenis harta karun langka. Dia baru saja datang untuk melihat bintang terakhir kali. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi gua pemakan bintang, jadi dia tidak melakukan penyelidikan yang cermat. Hingga saat ini, ia menemukan bahwa banyaknya gua pemakan bintang jauh di luar imajinasinya. Kelimpahan sumber daya di sini melampaui ekspektasinya dan membuatnya sangat terkejut. Saat mereka menggali dan mencari harta karun, Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kami sudah lama tahu bahwa lokasi gua pemakan bintang itu istimewa dan unik, dan sumber daya mineralnya sangat kaya. Saya tidak menyangka bahwa rumornya tidak terperinci. Sumber daya mineral di sini sangat kaya. Jika semua sumber daya dapat diambil dari seluruh. Liga Iblis Liga Wanyao adalah salah satu dari tiga kekuatan super teratas di darat Anxing Yuan. Yang kuat seperti awan, dan ada banyak sekali murid. Jumlah mereka setidaknya lebih dari 20 ribu. Kita bisa membayangkan betapa kayanya sumber daya mineral di gua pemakan bintang. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Jitian Sing, Raja Luo dengan cepat menjelaskan, Tuan Kecil, sumber daya mineralnya gua pemakan bintang memang kaya, tapi sungguh tak terduga. Namun sumber daya di sini terlalu terbatas untuk memenuhi kebutuhan budidaya sehari-hari. Selain itu, ada terlalu banyak anggota aliansi di Liga Wanyao, yang menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya setiap tahunnya. Sekalipun sumber daya mineral tersebut digantikan dengan kebutuhan budidaya yang setara, diperkirakan hanya akan bertahan 5 atau 600 tahun. Budak tua memikirkan masalah ini pada awal pembentukan Liga Wanyao. Oleh karena itu, seluruh cabang Liga Wanyao akan memperoleh pendapatan melalui berbagai cara. Ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian anggota aliansi, tetapi juga menjaga operasional Liga Wanyao, dan menghemat banyak sumber daya budidaya. Terlepas dari efemismenya, dia mengungkapkan pesan melalui kata-kata ini. Liga Wanyao memiliki sistemnya sendiri dan dapat beroperasi secara normal. Tidak ada kekurangan sumber daya budidaya dan bahkan banyak surplus. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia tidak ingin sumber daya mineral Jitian Singh untuk mensubsidi Liga Wanyao. Jitian Singh memahami maksudnya dan berkata sambil tersenyum, saya rasa saya bisa menebaknya. Namun, jika kamu kekurangan bahan pemurnian dan biji di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Raja Luo dengan cepat membungku untuk menerima perintahnya dan berkata sambil tersenyum, budak tua itu berterima kasih kepada Tuan Kecil atas nama semua anggota. Dari aliansi, jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu, silakan lakukan sesuka Anda. Sejak berkembangnya Liga Wanyao, tidak ada yang lain selain lebih banyak orang dan lebih banyak uang. Itu bagus. Jitian Singh sangat puas dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak jauh di bawah tanah, yang kesedang menggali dan menjelajahi pembuluh darahnya. Dialog antara Jitian Singh dan Raja Dewa Luo terlihat jelas baginya. Dia terkejut, bersemangat dan bingung. Ya Tuhan, di masa lalu, kami hanya tahu bahwa Childe adalah Dewa Pedang pada masa itu, dan dia memiliki prestise yang besar di alam Dewa. Saya tidak menyangka Tuan Muda begitu kuat di kerajaan naga. Raja Tuhan, yang mengendalikan kekuatan super seperti Liga Wanyao, menghormatinya dan menjodohkannya dengan Tuan Kecil. Itu juga apakah kamu sedang bermimpi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa senang. Dia semakin penasaran dan kagum dengan latar belakang misterius Jitian Singh. Tetapi pada saat ini, dia tidak menunjukkan kelainan apapun, menekan kegembiraan dan keraguannya di dasar hatinya. Hati dan pura-pura tidak mendengar apapun. Selanjutnya, ketiganya terus mencari sumber daya mineral dan harta karun langka di hutan belantara dan pegunungan tinggi. Dulu, ketika orang Tauti tidak dalam masalah besar, mereka akan berpatroli di gurun setiap hari. Tapi sekarang, semua orang Tauti dan pengawalnya berkumpul di kam untuk melawan Sue Sang dan lainnya. Tiga orang Jitian Singh berkeliaran di gurun, dengan ceroboh menambang urat biji, mencari harta karun langka, tanpa diduga tidak ada yang bertemu. Jangan sebutkan bertemu dengan orang-orang Tauti. Anda bahkan belum pernah melihat binatang buas atau makhluk roh. Tidak ada halangan. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak sumber daya mineral dan harta karun yang masuk ke kantong Jitian Singh. Jitian Singh penuh kegembiraan dan berpikir dalam hati bahwa setelah menjarah sumber daya mineral ini. 3698. Dua jam lagi berlalu. Bagi trio penambang, waktu berlalu dengan cepat, singkat dan bahagia. Ada lebih dari 120 urat biji dan 30 harta langka di saku Jitian Singh. Tentu saja suasana hatinya sedang bagus. Namun bagi perang darah dan ketujuh dewa, waktu berjalan sangat lambat, yang membuat orang menjadi kuyu. Dimulai dari perang berdarah, dua jam telah berlalu. Mereka semua lelah dan kelelahan, setengah dari kekuatan mereka terkuras, dan semangat mereka agak tertekan. Dalam barisan pertahanan, dua tetua, lebih dari seratus penjaga, dan dua ribu orang tauti berada dalam situasi yang sama, bahkan lebih lelah dan kuyu. Hanya seseputai sang, yang telah lama berlatih dalam pengasingan dan memiliki dasar keterampilan yang sangat dalam, yang masih dapat mempertahankan tujuh poin kekuatan. Tapi Rao memang begitu, dan dia tidak bisa mendukungnya sendirian. Dua susunan dewa pertahanan Tau Yong Sheng akhirnya dipecahkan oleh Sue Sang sendiri. Lapisan pertama perisai cahaya darah telah lama terfragmentasi dan kekuatannya telah dihilangkan. Saat ini, dengan suara, klik-klik, celah lebar terbuka pada lapisan kedua perisai emas. Kesenjangan tersebut terus membesar, meluas, menyebar ke segala arah, dan segera menjadi kesenjangan yang sangat besar. Di bawah keterkejutan dan kepuasan mata beberapa dewa, dan tatapan putus asa dari ribuan orang tauti, perisai emas secara bertahap terbelah dan runtuh. Hula! Pecahan cahaya ilahi, yang menghalangi langit dan menghalangi matahari, seperti pecahan batu-bata dan batu yang jatuh dari langit dan berserakan di gurun. Sejak itu, tidak ada penghalang antara delapan dewa dan masyarakat tauti. Di kam suku tauti, lebih dari dua ribu orang yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang meratap dan melolong putus asa. Di pinggir kam, di gurun yang hancur, dua ribu orang tauti yang berpartisipasi dalam perang semuanya bermata merah, marah, dan putus asa. Meskipun begitu, orang-orang ini semua tahu bahwa akhir dari klan tauti akan datang. Segera, mereka semua akan dibunuh dan dimusnahkan. Namun, klan tauti adalah binatang buas di zaman kuno. Bahkan jika itu diberikan kepada salah satu dari tujuh bangsawan keluarga iblis di zaman kuno, masih sulit untuk mengubah tulang yang haus darah dan kejam. Bahkan dalam menghadapi akhir dari kepunahan yang akan datang, tidak ada seorang pun yang pengecut dan menyerah. Saat ini, dua ribu orang berada dalam situasi putus asa, yang menginspirasi semangat juang yang tak ada habisnya dan peluang membunuh. Mereka bersatu dan bertekad untuk mati, meneriakan slogan-slogan keras dan mengaum dengan amarah. Hidup dan mati, saat ini, berjuang demi kelangsungan hidup keluarga kita, bagaimana kita bisa takut mati. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran ini, kita harus membawa mereka sampai akhir bersama-sama. Kami klan tauti, jangan pernah menyerah. Guru tauti yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat, deru kelelahan. Gemetar di langit, berguling-guling di alam liar. Dunia ini penuh dengan peluang pembunuhan yang bergejolak, berubah menjadi angin berdarah yang nyata, bersiul. Banyak diaken dan penjaga tauti dengan cepat mengambil tindakan untuk memimpin orang-orang menghadapi musuh. Baik tetua maupun tetua kedua mengorbankan dewa mereka sendiri, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiga pria itu tampak bermartabat dan dengan panik mengumpulkan kekuatan di tubuh mereka untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Saat ini, suasananya begitu menakutkan dan tertekan. Di langit tak jauh dari situ, perang darah dan ketujuh dewa memanfaatkan situasi untuk bersantai sejenak, lalu mengorbankan senjata mereka. Sue Sang memandang orang-orang tauti tanpa ekspresi apapun. Di kedalaman matanya yang acuh tak acuh, ada kilatan permintaan maaf. Maaf, gua pemakan bintang sangat mengasikkan sehingga kami harus membunuhmu untuk menguasai gua ini. Meskipun kami dulunya adalah aliansi, jangan salahkan kami karena kejam. Yang salah, Anda hanya bisa menyalahkan patriark Anda. Tenggelam dalam kejayaan masa lalu, mengandalkan identitas mereka dan menolak menerima kenyataan kejam. Kata-kata ini, perang darah di hati dalam hati dibaca sekali, tapi tidak diucapkan. Lagipula, dia tidak bisa melepaskan orang-orang tauti. Jika rumput dipotong tanpa mencabut akarnya, angin musim semi akan bertiup kembali. Seperti orang miskin dan aneh, tauti adalah binatang buas dan keluarga iblis di zaman kuno. Jika kita melepaskan ribuan orang tauti hari ini, mereka akan kembali lagi dalam ribuan tahun. Saat itu, kemarahan masyarakat tauti akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya orang miskin dan orang asing yang akan menderita, tetapi seluruh benua singyuan akan berada dalam kekacauan. Jadi, saya harus membunuh. Ide olangin, kuil sanwang, si hezong dan lainnya sama dengan ide suesang. Kekuatan mereka lebih lemah dibandingkan kekuatan orang miskin dan asing. Beraninya mereka meninggalkan masalah. Saat berikutnya, suesang mengangkat pisau dagingnya dan berkata dengan dingin, sebarkan, bunuh. Setelah kata-katanya jatuh, dia bergegas ke kam tauti, menggunakan pisau ajaib untuk memotong bayangan di seluruh langit dan melepaskan ratusan hukum dan kekuatan. Pelindung kanan Dharma, penguasa olah angin kencang kedua, dan beberapa raja dewa semuanya berpencar dan bergegas ke kam tauti dari segala arah untuk memulai pembantaian. Ini tentu saja yang paling efektif. Kedelapannya adalah raja para dewa, dan kekuatan mereka lebih unggul. Jika kita berkumpul untuk menghadapi ribuan orang tauti, meskipun kita bisa mengalahkan mereka, kita harus menunda waktu dan membayar harga yang mahal. Namun, sangat fleksibel dan dapat diubah jika disebarkan dan dioperasikan secara mandiri. Ribuan orang tauti harus dibagi menjadi delapan kelompok untuk menghadapi mereka secara terpisah, dan kekuatan mereka sangat melemah. Dengan darah dan cahaya warna-warni yang menghalangi langit dan menyala, segala jenis cahaya dan bayangan ajaib, seperti semburan banjir, mengalir ke kam tauti. Cahaya pedang dan bayangan pedang, es, api dan es, bayangan binatang buas purba, dan bila pencipta dunia berbagai gambar cahaya ilahi menerangi langit sejauh puluhan ribu mil. Bang, 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 boom, boom. Dengan demikian, bumi bergetar, suara yang memekatkan telinga meledak, bergema di seluruh dunia, mengejutkan dunia. Kam tauti, yang berjarak ribuan mil, hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap. Ratusan rumah dan istana terkoyak di bawah pemboman keilahian dan berubah menjadi reruntuhan dan reruntuhan. Ratusan orang tauti tersebar di bawah cahaya ilahi, memercikan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan menyemprotkan darah ke seluruh langit. Ada lolongan keputusasaan, kutukan kemarahan, dan lolongan kesakitan. Tapi mereka semua tertutupi oleh suara yang memekatkan telinga. Pelindung kanan Dharma, kepala olah angin kencang kedua, dua pemimpin kuil sanwang, dan wakil kepala keluarga sektesie tidak terkalahkan dan dibantai secara sembarangan. Hanya darah perang dihentikan. Dia yang paling kuat, orang yang menghentikannya juga yang terkuat dari klan tauti, yang lebih tua dari taisang. Dalam hal senioritas, senioritas dan senioritas. Jika kedua belah pihak bertarung sendirian, itu pasti yang lebih tua taisang yang menang. Namun, sangat disayangkan tetua taisang tidak memiliki artefak zenzu, dan jam primitif yang kacau itu jatuh ke tangan Jitian Singh. Di tangan perang darah, ada tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh. Dengan perpaduan tubuh abadi dan tubuh abadi, ia memiliki tubuh abadi dan pertahanannya hampir tak terkalahkan. Setelah bertarung dengan taisang yang lebih tua selama beberapa gerakan, dia berdiri teguh dan secara bertahap melakukan serangan balik, akhirnya menang. Di sisi lain, dua tetua tauti yang tersisa keduanya adalah Dewa Tengah. Sekalipun mereka sangat marah dan bertekad untuk mati, itu tidak akan membantu. Pelindung Dharma yang tepat bagi orang-orang miskin dan asing menggunakan cara Raja Dewa Sembilan Alam dan membunuh mereka dengan mudah. Perang ini, sejak awal, ditakdirkan untuk berakhir. Ini adalah pembantaian. 3699. Karena ini adalah pembantaian, maka situasi perangnya tidak menemui jalan buntu, dan akibatnya hanya bisa dikatakan tragis. Dalam waktu setengah jam, Kam Tauti, yang jaraknya ribuan mil, hancur menjadi reruntuhan, bercampur dengan lubang dan jurang yang dalam. Setelah bangunan istana berubah menjadi abu, ribuan orang raku setelah dihancurkan, dan hanya sedikit yang selamat. Orang-orang tauti, yang tidak mampu melawan atau tidak mau mati, semuanya melarikan diri dengan panik karena ketakutan dan putus asa. Sayangnya, perang darah dan perang lainnya datang dengan gagasan untuk membunuh semuanya. Di sekitar Kam, sebuah susunan dewa telah dipasang sejak lama, meliputi area seluas 30 ribu mil. Meskipun hanya beberapa susunan sederhana, dewa atas dapat dipatahkan dengan sedikit usaha. Tapi itu lebih dari cukup untuk mengepung orang-orang tauti biasa. Jika dua tuan Zongqi dan tauti tidak dibunuh, semuanya akan dibunuh. Hanya medan perang di atas reruntuhan, ada tiga sosok dalam pertempuran sengit. Satu sisi adalah tetua Tai Sang dan sisa hidup terakhir klan tauti. Di sisi lain, dia adalah perang darah yang kejam dan kejam, dan wakilnya, pelindung kanan. Enam dewa lainnya sibuk membunuh kejahatan yang tersisa, tetapi pelindung Dharma yang tepat tidak tertarik padanya. Dia dengan setia membantu Sue Sang dan membunuh Tai Sang yang lebih tua sesegera mungkin. Pertempuran telah berakhir, dan Tai Sang yang lebih tua sangat menderita karena dia tidak memiliki lengan dan kaki. Ini adalah kekuatan dan informasi orang dalam yang paling kuat. Saat ini, minyak telah habis, dan lampu padam seperti lilin yang tertiup angin. Ketika pemimpin kedua dari Aula Angin Kencang dan dua pemimpin Kuil Sanwang, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran dan bergandengan tangan untuk mengepung Tai Sang yang lebih tua. Orang tua yang berlumuran darah itu akhirnya hancur berkeping-keping dan terjatuh di tempat. Dagingnya berubah menjadi kabut darah di seluruh langit, bertaburan di reruntuhan, dan menimbulkan gas berdarah yang mengjulang tinggi. Para dewa juga hancur berkeping-keping dan tersebar di reruntuhan dan selokan. Ini adalah akhir dari perang yang mengerikan. Perang darah juga mengalami beberapa luka ringan, tapi itu bukan masalah besar. Dia sangat lelah karena kekurangan kekuatan sucinya. Setelah selesai, dia mengeluarkan pil ajaib dan meminumnya untuk memulihkan kekuatannya. Sebagai orang besar, dia secara alami tidak suka membersihkan medan perang dan mencari kejahatan yang tersisa. Tentu saja, ini diselesaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SIE dan Pelindung Agung Istana Suanyang. Alasan mengapa orang-orang ini, apapun identitasnya, saat membersihkan kuli medan perang, juga bersifat egois yang tersembunyi. Lagi pula, setelah penghancuran Kam Tauti, banyak harta karun, besar dan kecil, muncul, semuanya tersembunyi di kedalaman bumi. Ini adalah rumah harta karun pribadi para diaken Tauti, Penatua, dan lainnya, yang telah menyimpan banyak sumber daya dan harta. Selain itu, banyaknya mayat, relik, dan cincin luar angkasa di medan perang juga merupakan kekayaan yang besar. Sejak klan Tauti dihancurkan, mereka secara alami mulai mencari kekayaan. Pelindung Dharma yang tepat tidak menjaga perang darah, tetapi tidak membersihkan medan perang dan mencari rumah harta karun dan cincin luar angkasa. Dia hanya mengobrak abrik reruntuhan sebentar, menemukan 16 buah keilahian, menyatukannya dan mengirimkannya ke Sue Sang. Ini adalah bagian dari keilahian Penatua Tai Sang. Sue Sang menganggup puas dan memasukkan potongan keilahian ke dalam tas. Meskipun, dia tidak memiliki kekuatan melahap yang dikuasai oleh Ji Tian Sing dan tidak dapat menyerap kekuatan dari Tetua Tertinggi. Tapi dia mahir dalam pencarian jiwa, dan akan mampu mengumpulkan banyak informasi berguna dari pecahan keilahian Tetua Tertinggi. Ini akan sangat membantu masa depan kendalinya atas Gua Pemakan Bintang. Semuanya adalah Dewa yang tinggi, dan tentu saja mereka bersih dan rapi. Dalam waktu setengah jam, tempat ini dulunya adalah Kam Tauti, tetapi sekarang menjadi medan perang reruntuhan, yang telah digerebek oleh beberapa Dewa. Belum lagi harta karun yang tersembunyi di dalam tanah, setengah tersembunyi di dalam gua dan selokan, bahkan lingkaran ruang yang tersebar di pasir, telah direbut oleh mereka. Beberapa Dewa sangat puas, penuh harapan dan energi di hati mereka. Alhasil, mereka sedikit melupakan cederanya sendiri, dan semakin tak kenal lelah. Kepala Klan Perang Darah, medan perang telah dibersihkan, saatnya kita menggali urat bijinya. Meskipun ini tidak masuk akal, tetapi Tuan Rumah Angin Dua atau mengambil inisiatif untuk mengatakan, dimaksudkan untuk meminta perang darah. Kita semua tahu bahwa hambatan telah dihilangkan, dan sekarang saatnya untuk berbagi keuntungan. Momen ini kemungkinan besar akan menjadi awal pertikaian internal. Masing-masing dari lima kekuatan memiliki plotnya sendiri, dan tidak ada yang bisa mempercayai siapapun. Hanya ada satu Raja Dewa di dua rumah di Aula Angin dan Kuil Sanwang. Kekuatan mereka paling lemah, dan tentu saja mereka lebih berhati-hati. Jangan bilang tolong perang darah, setidaknya bisa mengetahui sikap. Untungnya, tidak ada tanda-tanda akan pecahnya perang darah, sepertinya tidak ada gagasan sama sekali tentang perselisihan internal dan pembangkang. Dia berdiri, menganggupkan kepalanya dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Pertarungan saat ini adalah untuk panen. Dari reruntuhan ke utara, ini adalah pedalaman inti gua pemakan bintang, tempat 80% sumber daya mineral dikumpulkan. Nanti, kita akan bergerak secara terpisah dan menggali urat biji secara terpisah. Terserah Anda untuk mencari sebanyak yang Anda bisa. Selesai. Berkata, perang darah secara tak terduga juga menunjukkan sedikit senyuman lembut. Meskipun para dewa dari empat kekuatan tidak percaya bahwa Sue Sang begitu baik. Tapi Sue Sang berkata begitu, semua orang terlihat lega, memberi hormat dan memuji satu demi satu. Itu tidak lebih dari memuji kata-kata dan perbuatan Sue Sang, dan omong kosong semacam itu. Tapi hati beberapa raja Tuhan lebih waspada. Karena, perang darah membuat setiap orang memisahkan tindakan, masing-masing milikku. Pikiran yang sama terlintas di benak orang-orang. Apakah Sue Sang ingin kita berpisah dan membunuh kita satu persatu untuk melahap gua bintang sendirian? Itu pasti. Orang yang kejam dan kejam seperti dia tidak akan pernah membiarkan kita mencari sumber daya. Memikirkan. Hal ini, beberapa dewa diam-diam melakukan kontak mata dan segera memahami maksud satu sama lain. Saat mencari sumber daya nanti, mereka akan bersatu untuk memantau perang darah. Lebih baik menggali lebih sedikit pembuluh darah daripada terbunuh oleh perang darah. Sua. Perang darah tidak menunda waktu, bangkit dan menginjakan kaki di langit, terbang ke utara. Pelindung Dharma yang tepat terdiam dan mengikutinya dari dekat. Dia berbisik dan bertanya, Patriark, apakah kita benar-benar ingin membiarkan semua itu sumber daya habis? Kepala perang darah juga tidak kembali, mempertahankan postur terbangnya, suara itu menjawab tentu saja tidak. Bagaimana cara mengeluarkan lemaknya? Namun, dibandingkan dengan tebing bintang di kedalaman gua pemakan bintang, sumber daya mineral bawah tanah tidak ada artinya sama sekali. Tebing bintang, pelindung dar makanan sedikit bingung, menunjukkan ekspresi bingung. Sue Sang dengan sabar menjelaskan, susunan dewa yang melindungi gua pemakan bintang, serta banyak mekanisme dan susunan di dalam gua, semuanya terkait dengan tebing bintang. Puncak terpencil di tepi gua merupakan pusat dari deretan gua pemakan bintang. Jika ingin menguasai gua pemakan bintang, Anda harus menguasai tebing bintang terlebih dahulu. Nanti, Anda akan pergi bersama kami ke tebing bintang. Saat kita mengambil tebing bintang bersama-sama, kita akan berurusan ngorang itu lagi. Selanjutnya, kalian harus segera memahami Dharma. 3700. Perang darah dan pelindung kanan terbang di depan Anda, melangkah melintasi langit selangkah demi selangkah. Enam dewa dari empat kekuatan mengikuti, menjaga jarak satu sama lain, tetapi tidak terlalu berjauhan. Jaraknya tidak kentara. Itu tidak akan terlihat dekat satu sama lain, dan dapat memastikan bahwa jika terjadi perubahan mendadak, mereka dapat menjaga satu sama lain. Setelah beberapa saat, kerumunan itu terbang sejauh 20 ribu li. Menurut akal sehat, seharusnya ada sejumlah besar sumber biji dari sini, tersembunyi di bawah tanah dan pegunungan tandus. Tapi, terbang di depan perang darah, tiba-tiba menghadapi perubahan dramatis, berhenti di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Sang melihat ke bawah kebumi dan pegunungan tandus di sekitarnya, mengerutkan kening dengan keras, wajahnya muram seperti es, dan matanya bersinar karena rasa dingin yang menakutkan. Pelindung Dharma yang tepat, yang selalu tanpa ekspresi, mau tidak mau terlihat terkejut, marah dan bingung. Enam dewa dari empat kekuatan menyadari bahwa situasinya tidak tepat, jadi mereka segera menindak lanjutinya. Ketika mereka melihat situasi di gurun dan pegunungan tandus di bawah, wajah mereka berubah drastis dan mereka berteriak. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya ada banyak urat di sini, tapi semuanya sudah digali. Pasti orang taoti yang menggali pembuluh darah itu sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tanah dan bukit tandus di bawah kaki masyarakat ditutupi selokan, retakan, dan lubang besar. Pembuluh darah yang seharusnya tersembunyi di bawah tanah telah menghilang. Saya tidak bisa menahannya, itu semua dilakukan oleh Dewa Raja Luo. Cara-caranya sederhana dan kasar, dan jejak yang ditinggalkannya juga kasar, yang membuat tanahnya rusak. Namun tidak hati-hati seperti Jitian Sing, meski akan ada lubang dan retakan, setidaknya sedikit lebih banyak. Tapi orang yang melakukan pekerjaan paling rumit adalah batu raksasake. Dalam kata-kata Jitian Sing, orang ini seperti putra bumi, dan bumi hampir menjadi rumahnya. Di tempat dia menggali uratnya, tidak ada yang aneh di permukaannya, tapi ada lubang besar di tanah. Saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk mencegah tanah agar tidak pecah dan runtuh. Delapan Dewa berdiri di langit, wajah mereka muram dan mata mereka marah. Suasananya agak membosankan. Sesaat kemudian, Suesang berkata tanpa ekspresi, sebagian besar orang tauti melakukannya, tetapi mereka tidak akan menghancurkan fondasi mereka sendiri, apalagi menggali semuanya. Jangan khawatir, semuanya, teruslah ke utara. Delapan Dewa sekali lagi berangkat menjelajahi kedalaman gua. Dengan semakin dalamnya manusia, setiap beberapa ribu mil, Anda akan menemukan bumi dan pegunungan tandus, dimanapun Anda dapat melihat lubang dan selokan besar. Beberapa gua dan selokan sangat jelek, ada pula yang terlihat kecil, namun urat-urat di dalam tanah benar-benar hilang. Hal yang paling aneh adalah banyak tempat terlihat sama. Tetapi ketika mereka menyapu dengan akal ketuhanan, mereka menemukan ada lubang besar di bumi. Terlebih lagi, mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menutupinya selama 70 ribu hingga 80 ribu li. Apa yang mereka lihat masih sama. Dalam radius 80 ribu mil, terdapat lebih dari seratus gua, jurang, dan selokan. Saya tidak tahu berapa banyak tanah rusak dan gunung runtuh. Setiap keruntuhan dan lubang mewakili urat yang telah digali. Perang darah segera, matanya menjadi merah tua, seolah-olah tersumbat, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api berdarah. Dewa-dewa lain tidak begitu baik. Mereka semua ganas, geram, dan suka membunuh. Berengsek, siapa yang melakukannya? Mata marah perang darah menatap sekeliling, seperti suara kutukan. Beberapa raja dewa juga penuh amarah, melihat keempat ladang terbuka untuk mengutuk. Tuhan membunuh pencuri, mari kita menimba air tanpa apa-apa. Kami telah bekerja keras selama berhari-hari, tapi kami tidak menyangka akan dicegat. Melihat semuanya akan selesai, saya tidak menyangka buahnya akan dipetik. Siapa nama ibunya? Sialan, jangan beritahu aku siapa yang melakukannya, atau dia akan dipukuli sampai tulang dan menjadi abu. Meski tidak jelas siapa lawannya, namun hal itu tidak menghalangi para dewa untuk memarahi udara untuk melampiaskannya. Kebencian. Lama-lama, ketika mood masyarakat sudah stabil, mereka menjadi diam. Sue Sang mengusap alisnya dan berkata sambil berpikir, sepanjang jalan, hanya yang bisa kita deteksi, lebih dari 160 urat biji telah digali. Pasti ada banyak urat biji di gurun 100 ribu li ini yang telah digali. Masih ada lagi dari 200 urat biji dan 80 persen sumber daya gua pemakan bintang. Siapa yang melakukannya? Rao adalah perang darah lagi betapa canggihnya, saat ini juga sangat pusing, tidak bisa menebak kenapa. Pelindung Dharma Agung Istana Suanyang berkata dengan marah, pintu masuk gua pemakan bintang telah dijaga ketat. Bahkan kita pun sulit untuk menerobosnya. Selain orang-orang tauti, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Pemimpin kedua kuil Sanwang menganggup persetujuannya dan berkata, menggali lebih dari 200 urat biji adalah langkah besar. Jika bukan karena klan tauti, saya khawatir mereka sudah lama bertarung satu sama lain dan akan memakan banyak korban. Meski raja-raja lainnya tidak mengutarakan pandangannya, mereka pun setuju dengan pernyataan tersebut. Bagaimanapun, penjelasan ini masuk akal. Tapi Sue Sang tidak bisa mengerti. Dia mengerutkan kening dan bertanya, pada prinsipnya, penjelasan ini adalah yang paling masuk akal. Tapi saya selalu berpikir ini tidak perlu. Klan tauti berencana menutup gua pemakan bintang selama 10 ribu tahun. Mereka tidak punya alasan untuk menggali semuanya. Urat nadi. Terlebih lagi, setelah mereka menggali urat nadi, di mana mereka menyembunyikannya. Itu lebih dari 200 bukit, bernilai puluhan miliar sumber daya. Memang benar bahwa lebih dari 200 gunung kecil seperti urat, meskipun dicuci menjadi batu dewa murni, juga dapat menumpuk pegunungan yang mengjulang tinggi. Namun, mereka telah menjungkir balikkan kam tauti, tetapi mereka belum menemukan tempat untuk menyembunyikan sejumlah besar batu suci. Dengan mengingat hal ini, kepala olah angin kedua tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, apakah orang-orang tauti yang kuat telah memasukkan pembuluh darah itu ke dalam cincin luar angkasa. Tiba-tiba mendengar kalimat ini, beberapa raja dewa terkejut, mata mereka semua tertuju pada tubuh perang darah. Karena, setelah tetua tertinggi terbunuh, cincin luar angkasa dan pecahan ruang dewa semuanya dikumpulkan oleh perang darah. Cincin orang lain, harta karun bawah tanah, perang darah tidak menginginkannya, asalkan sisa-sisa dari tetua tertinggi. Jika kita mengatakan bahwa puluhan miliar kekayaan luar biasa benar-benar dimasukkan ke dalam ring luar angkasa, itu pasti berada di tangan perang darah. Sue Sang juga tertegun sejenak, menyipitkan matanya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang membunuh yang menakutkan. Sadar bahwa ketika burung pertama dari dua olah angin lord, segera menciutkan lehernya, matanya memancarkan sentuhan permintaan maaf. Dan lima dewa lainnya, semuanya secara tidak sadar mengumpulkan kekuatan sihir mereka untuk mencegah terjadinya perang berdarah dan membunuh orang di tempat. Namun, Sue Sang segera menahan pembunuhan itu, mengeluarkan pelatuk hitam sederhana, mengguncang kerumunan, dan tampak murah hati, jangan di sini, di kursi ini. Cincin hitam adalah cincin luar angkasa sesepuh. Setelah jatuhnya Tai Sang yang lebih tua, jari manis hitam menjadi barang yang tidak memiliki pemilik. Perang darah membuka larangan itu lagi, memungkinkan akal ilahi manusia untuk mengintip ke dalam ruang penyimpanan di dalam ring. Meskipun ada banyak sumber daya budidaya di dalam ring, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun lebih dari 200 urat biji tidak termasuk di dalamnya.